Intro Dalam setiap perang modern, teknologi menentukan arah pertempuran. Bagi Rusia, salah satu sistem senjata yang memainkan peran penting dalam konflik di Ukraina adalah rudal jelajah kaliber. Senjata ini digunakan bukan sekadar untuk menghancurkan target, tetapi juga untuk mempertahankan keunggulan jarak jauh dan tekanan strategis terhadap lawan. Kaliber adalah keluarga rudal jelajah buatan Rusia yang dikembangkan oleh Biro Desain Novator. Rudal ini bisa diluncurkan dari kapal perang permukaan, kapal selam, dan dalam beberapa varian, bahkan dari peluncur darat. Jarak jangkaunya bervariasi antara 1.500 hingga 2.500 km, tergantung jenisnya. Dengan panduan sistem navigasi inersial dan satelit GLONASS, rudal ini memiliki tingkat akurasi tinggi hanya beberapa meter dari sasaran. Hulu ledaknya bisa mencapai hampir 450 kg bahan peledak tinggi, cukup untuk menghancurkan bangunan bertingkat atau fasilitas energi besar. Keunggulan utama kaliber adalah profil terbangnya yang rendah. Ia dapat meluncur hanya 30 hingga 50 meter di atas permukaan tanah atau laut mengikuti kontur wilayah. Ketinggian yang rendah ini membuatnya sulit dideteksi radar, terutama ketika cuaca buruk atau di area dengan topografi kompleks. Dalam operasi militer, Rusia memanfaatkan kaliber karena beberapa alasan strategis. Pertama, rudal ini dapat diluncurkan dari jarak aman. Kapal perang di Laut Hitam atau Laut Kaspia dapat menembakkan kaliber tanpa memasuki wilayah udara Ukraina. Dengan begitu, Rusia bisa menyerang target jauh di dalam wilayah lawan tanpa menempatkan pesawat dan awaknya dalam risiko. Kedua, kaliber memberi fleksibilitas operasional. Rudal ini dapat ditembakkan dari berbagai platform, korvet kecil, fregat, atau kapal selam. Dalam konteks modern, kemampuan seperti ini memberi Rusia ruang manuver luas tanpa harus mengandalkan armada besar seperti negara-negara barat. Ketiga, penggunaan kaliber juga menjadi bagian dari strategi tekanan berkelanjutan. Rusia tidak perlu menyerang setiap hari, cukup secara periodik untuk mempertahankan efek psikologis dan melemahkan sistem energi serta logistik Ukraina. Kaliber digunakan untuk menyerang berbagai sasaran yang dianggap strategis. Bukan hanya instalasi militer, tetapi juga infrastruktur penting seperti pembangkit listrik, gardu induk, jembatan, dan rel kereta api. Serangan terhadap infrastruktur energi bertujuan mengganggu sistem logistik dan produksi industri lawan. Ketika jaringan listrik padam, pabrik berhenti, transportasi terganggu, dan komunikasi melambat. Dampaknya tidak hanya militer, tetapi juga ekonomi dan sosial. Biasanya, Rusia tidak meluncurkan kaliber sendirian. Serangan sering dikombinasikan dengan drone kamikaze Shahed 136 dan rudal udara KH 101. Serangan gabungan ini menciptakan pola saturasi, membanjiri pertahanan udara dengan banyak target dari arah berbeda. Dalam kondisi seperti ini, rudal kaliber sering berhasil menembus sistem pertahanan dan mencapai sasaran yang diinginkan. Bagi Ukraina, rudal seperti kaliber menjadi ancaman serius. Negara ini memiliki wilayah yang luas, namun sistem pertahanan udaranya terbatas. Meskipun telah menerima sistem modern seperti Patriot, Nassams, dan Iriste dari negara-negara barat, jumlahnya tidak cukup untuk melindungi seluruh kota besar dan fasilitas penting secara bersamaan. Rudal kaliber sering datang mendadak dan sulit diprediksi. Sirene peringatan udara di berbagai kota bisa berbunyi kapan saja, bahkan di malam hari. Serangan seperti ini menimbulkan tekanan psikologis besar bagi masyarakat, karena sulit memperkirakan kapan dan di mana rudal berikutnya akan jatuh. Namun di sisi lain, Ukraina juga semakin meningkatkan kemampuannya untuk menembak jatuh rudal tersebut, jika pada awal perang hanya sebagian kecil yang berhasil dicegat. Kini, tingkat keberhasilan pertahanan udara Ukraina disebut meningkat signifikan. Meskipun demikian, bahkan satu rudal yang lolos bisa menyebabkan kerusakan besar pada jaringan listrik atau fasilitas logistik. Sanksi internasional yang dijatuhkan terhadap Rusia sempat menimbulkan dugaan bahwa produksi rudal kaliber akan menurun. Namun, laporan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa industri pertahanan Rusia mampu mempertahankan tingkat produksi dengan mengganti komponen impor menggunakan produk dalam negeri atau pasokan dari negara lain. Diperkirakan, Rusia kini dapat memproduksi puluhan unit kaliber setiap bulan cukup untuk mempertahankan pola serangan berkala. Selain itu, Rusia juga mengembangkan varian baru kaliber M dengan jangkauan hingga 4.500 km dan hulu ledak yang lebih besar. Jika benar-benar operasional, varian ini akan memperluas jangkauan serangan Rusia ke wilayah yang jauh lebih luas. Dalam konteks militer Rusia, penggunaan kaliber sejalan dengan doktrin perang jarak dalam, di mana serangan dilakukan terhadap target penting jauh di belakang garis depan. Tujuannya bukan sekadar menghancurkan pasukan musuh, tetapi juga mengganggu sistem pendukung perang, seperti energi, logistik, dan komunikasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya terjadi di garis depan. Rudal jarak jauh seperti kaliber berfungsi untuk melemahkan kapasitas lawan secara bertahap, menciptakan tekanan konstan, dan menjaga inisiatif tetap berada di tangan peluncur. video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka, dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik. selamat menikmati.